hai oke sobat kita kali ini bersama kimeng kimengnya vikus-vikusnya mas nutultoyi kita simak interviewnya dengan mas nutultoyi dengan vikusnya yang sensasional bikinan sendiri produk sendiri di depan rumah sendiri oke sobat jangan lupa like comment dan subscribe agar channel ini lebih berkembang Galeri Bonsai Lampung gimana mas sayang enggak sama vikus ini wuih sangat sayang sangat sayang kalau nggak sayang udah soal dari kemarin ya Iya bener termasuk ini salah satunya ini dikasih lulur ini istri sendiri malah enggak pernah dikasih lulur perawatan berkala masa Iya iya mas oke Mas ini vikus jenis apa nih Mas ini beringin apa ya retusa mulai dari daunnya retusa mas ya retusa sama bintik-bintiknya Hai ini udah berapa lama nih Mas ini sekitar lima tahunan ini Mas lima tahun ya dari us dari ukuran satu jari orang dewasa dari klingking satu jari wih kecil jelas sistem gabungan apa gimana Mas iya awalnya dulu gabungan gabungannya pakai as apa enggak pakai pakai as-asnya segede apa nih Mas as balon apa es tung tung es bales SS batu jadi sobat ya ini adalah petusa gabungan milik Mas Nurul Toyi gabungan sekitar lima tahun yang lalu mas ya Iya mas tahun lain lalu dengan pakai as jadi as satu tengah yang besar as-asnya ukuran berapa Mas ini dulu asnya ada tiga mas tiga salah Iya sekitar satu lengan orang dewasa satu lengan orang dewasa tiga biji tiga biji kemudian samping-sampingnya sampai sampai ditambah beberapa pohon ada sekitar tiga puluhan batang lu mas tangkauan masa tangkauan sekitar ukuran jempol tangan jempol tangan seginilah gini-gini bervariasi Hai prosesnya lima tahun ini proses dikasih hanya skincare ini habis dipotong Mas ya gimana Mas habis dipotong Iya masuk ke tahapan seminggu yang lalu dipotong ini Mas Nurul nih ada lagi berapa banyak nih 1234 kimeng layu Tusa sama kiprik Mas ya kiprik itu masih ya bener ini luar biasa Mas udah sering digoda belum sama kolektor Ya ada sih beberapa Mas tapi masih sayang mungkin masih sayang sampai di kasih skincare terus Hai untuk perawatannya gimana nih Mas bisa kinclong putih bersih ini ya di ini Mas pakai steam kalau saya Mas pakai steam nanti motor itu Mas Iya terus kalinya harus disikat Hai kasih pakai apa itu cuci piring itu mah sunlight sunlight ya oke Hai punya sulam Mas ya sulam untuk cabang-cabang-cabang cepatku Hai untuk bisa ngempel ya prosesnya berapa lama nih Mas bisa ngempel sangat lama Mas tahun ya bolehnya setahun belum lah belum belum kurang sih kurang Hai kurang maksimal kalau setahun masian Mas kurang maksimal Hai ini ada foto beforenya enggak Mas penasaran saya ada Mas ada aja tampilkan di layar ya oke boleh boleh Hai sobat ada foto bifornya Hai jadi tawar berapa nih Mas sama kolektor Hai kalau ditawar belum sih karena sorry Mas karena masih sayang masih sayang jadi belum ngomongin masalah harga Oh ini tingginya enggak tinggi sebenarnya Mas ya kalau tingginya enggak tinggi sih cebolnya mas bugel 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 kisaran berapa ini ya sekitar di 60 mungkin besok finishing 60 70 jadi ngelosnya juga enggak terlalu tinggi Hai terus enggak begitu makan tempat ya bener mas Hai ini kapan naik pot-pot mas kira-kira kalau naik pot mungkin sekitar lima tahun lagi mas lima tahun lagi masih lama masih lama Hai mungkin kalau lima tahun lagi rongga-rongganya ini udah nutup mas ya udah nutup semoga betah mas semoga betah mudah-mudahan oke Mas kita lihat iprik itu Mas boleh Mas kita pindah ke iprik kemudian Hai kimang ini iya mau gue Mas Hai woi nyalep juga nah ini ini perik ini perik daun apa nih Mas ada yang bilang iprik pucuk merah pucuk merah ini gabungan juga apa gimana Mas iya banyak gabungan pakai as juga kayak yang tadi itu udah keren kok baru disalepin Mas sebagian nih sebagian ini baru kemarin ini motongnya Oh baru kemarin Hai ini gabungan berapa batang mas sekitar 25 batang 25 batang dari seukuran jari ya ya seukuran jari jari-jari dewasa jempol tangan jempol tangan jempol tangan mas Nurul ini waktunya ini ngawat ini sebenarnya Mas oh iya ini saya kasih ini ini juga udah mulai ini Mas kawatannya ya mulai telan masuk medianya ya tanah bawaan mas ya tanah biasa ya ini sama saja ditinggikan kasih batang supaya enak ngontrol lakarnya size-nya masuk apa nih Mas medium ya medium 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 sesuai judulnya ya ibrek kebanyakan ini ibrek ini sangat gampang terkena hama mungkin bisa dikasih trik nih Mas supaya enggak supaya enggak ini termasuk slip ini Mas kenapa hamannya sudah ada baru di semprot ya seharusnya setengah bulan sekali lah dua bulan itu dua kali semprot seolah hama ini termasuk trader ini yang punya ini lupa ngontrol ya lupa ngontrol mungkin ya waktu ngurusin di di lahan waru tadi cuma sendiri saya Mas oh gitu jadi lahannya saking banyaknya jadi penyemprot depan rumahnya sampai lupa ada waru, anting putri terus apa lagi Mas di lahan cuma tiga jenis Mas nah ini untuk kontrolnya untuk membasmi hama-hama kayak gini apa Mas ngelinting daun ini ini biasanya saya pakai alika kalau enggak pakai pertako saya Mas pertako di semprot biasa Mas apa semprot biasa semprot biasa sebagai semprotan waktunya Mas waktunya kalau ini ya sebulan dua kali bisa tiga kali bisa oke ini ada kemang itu baru nge-press setang juga kemarin Mas beberapa pemotongan dua, dua setang, tiga ini ini kapan waktu memotong nih Mas cabang pertama nih itu mungkin masih lama ini Mas mungkin sekitar dua tahun lagi dua tahun lagi ukurannya kurang proporsional ya kurang masih kurang nah kalau ini seperti ini udah pas Mas yang ini kurang dikit lagi kurang dikit lagi Ben Sangar Mas JRE Ben Sangar pikus harus Sangar mungkin potong sini Mas potong sini ya sini ini udah pas banget ini percabangannya ngambil titik tunas lagi nanti milihin tunas lagi sama nunggu nutup rongga-rongganya ini masih butuh prokses untuk naik pot berapa lama lah mungkin Mas mungkin sekitaran lima tahun lima tahun lima tahun lagi masuk di cabang cabang ketiga lah Mas kita naikin ke pot itu belum ini belum resmi di pot masih di seluruh lagi akarnya masih di seluruh turun lagi mudah-mudahan tahan godaan ya amin Mas semoga sehat selalu lah amin panjang umur panjang umur cepat besar cepat besar pohon berarti cuan ini prosesnya sama kayak tadi Mas ya gimana Mas yang dari gabungannya iya kalau ini asnya lebih besar dulu ini Mas oh seukuran berapa Mas sekitaran sepaha orang dewasa ini jadi cuma nambahin sedikit lah ditempel sedikit disulam-sulam sedikit tapi kalau ciri khas gabungan itu tengahnya itu kosong Mas ya bener gak Mas kalau kata orang-orang iya kata orang-orang kosong sih yang seperti ini dia didalamnya rongganya kosong tapi kalau udah udah nutup udah sehat baru aman iya sebelah sini udah nutup ini Mas oh udah nutup iya makanya saya cut biar gantian yang depan yang nare ini lah kotanya udah siap ini dikit lagi dikit lagi kalau ada yang minat nih Mas dengan bahan ini kira-kira gimana kira-kira paling belum paling Mas belum walaupun kawarannya menggiurkan belum karena cuma sedikit ini punya pikus ini Mas waru yang banyak sengakeh waru nanti kita bikin yang banyak Mas biar enggak insya Allah Mas belum-belum lihat Sobat ini pohon randu itu sampai di kawati itu dulu tumbuh di polybag itu Mas di barengan sama bibit kimeng dulu itu tumbuh saking gatelnya ada kawat nganggur iya sampai dibikin liukan pokoknya ketemu di liuk di liuk di liuk sukur-sukur jadi cuan ini Mas kimeng lagi nih ini gayanya gaya apa nih Mas informal ini Mas informal ini prosesnya masih lama lagi ya masih lama ini tampak dari belakang ini Mas masih lama ini masih waduh oh sangat lama ini Mas oh iya sangat lama makanya kita pakai ini walaupun gak dipakai aku untuk narik ini oh buat nutup kosong nanti ya besoknya dibuang disini baru ditarik dulu nunggu besar baru potong ya ini potong press disini untuk narik batang aja Mas jadi batang yang di los ini tidak perlu dipakai Sobat iya bener Mas jadi hanya untuk narik ya Mas untuk narik ini apa badannya Mas walaupun nanti dibuang hasil akhirnya kalau yang depan udah mending sih Mas oh tampak depan sana Mas iya udah kelihatan agak rapet lah oh iya ini prosesnya sama juga Mas lima tahun iya kurang lebih lima tahun ini Mas kurang lebih lima tahun pokoknya empat ini lima tahun ini cuma lahan depan rumah Mas sangat sempit sekali iya tapi ya kalau depan rumah kan kontrolnya rajin iya malem enak malem kemudian mau nyemprot di sambil-sambil gampang sama nyiram nah ini kimeng ini bentar lagi calonnya ya jadi juga nih Mas semoga jadi tuh Mas ini asa ini pohon biasa Mas ya Pak itu kimeng asnya itu termasuk induk malahan dulu Mas indukan dibiar-biarin baru belum lama itu paling sekitar setahun setahun setengah usianya mulai saya tempel dari sekarang setahun setengah ini oke teman-teman 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 oke sobat demikian ya sangat menginspirasi kisahnya cuma butuh lima tahun tapi pohon ini sudah bisa jadi cuan dengan proses yang sangat lama Oke Mas Nurul ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman sehobi lainnya ya selalu bersemangat lah Mas selalu bersemangat untuk berproses Hai supaya dengan modal minim seperti saya bisa punya dengan semangat berproses mantap Oke mantap itulah pesannya Oke sobat jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube Galeri Bonsai Lampung selamat menikmati hai 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 I bos